Adab beserta Allah itu adalah segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi larangan Allah. Ini adab. Kita misal sibuk berdagang, bekabun, atau rahatan berpandiran dengan kekaruan. Orang azan, nah, orang azan. Mubadarah segera, ini perintah Allah. Segera, ini adab. Beradab kepada Allah. Menorang azan, tak atap saja begawi. Tak atap saja berpandiran. Orang bank sudah, orang kamat sudah, orang bulikan dimaski, tak atap saja. Kayaknya pukul 2 hingga sampai yang zuhur. Nah, ini melaksanakan perintah Allah, tapi ada beradab kepada Allah. Kalau orang awam, kadang jadi masalah. Pukul 3, sampai yang zuhur, kadang beradab, sampai 4 saja. Cuma kalau seorang murid, ini dianggap kadang beradab kepada Allah. Mestinya seorang murid itu, begitu azan, siap. Misalnya seorang murid ini ada dalam usahanya bersangkutan dengan nang haram. Atau pakaiannya ada bersangkutan dengan nang haram. Seorang murid, baik laki-laki, murid bini-bini. Gak ada jadi masalah. Ditagur, itu pakaian nikam itu kadang boleh, itu haram. Segera ganti pakaian itu. Ini adab kepada Allah. Segera menjunjung perintah Allah. Segera menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu adab. Contohnya lagi, adab beserta Allah itu, wa'adamil i'atirat ala Allah wa'ala khalikatih. Contohnya lagi, tidak mengeritik. Tidak mengeritik. Artinya kadang membahas atas Allah dan atas makhluknya. Ini adab seorang murid kepada Allah. Maka kenapa Tuhan? Maka itu memanya. Kenapakah Allah kadang mengabulakan lagi doa ini? Lawas bani sudah berdoa. Nah ini i'atirat ala Allah. Bagi seorang murid, itu satu kesalahan yang mesti tobat kepada Allah. Wal i'atirat ala khalikatih. Contohnya lagi, adab kepada Allah. Tidak mengeritik atas makhluk Allah. Anas bin Malik radiyallahu'an, sahabat Nabi, sepuluh tahun ujar Anas, aku berhadam kepada Rasulullah s.a.w. Dalam sepuluh tahun itu, Rasulullah kadang pernah ujar Anas mengatakan kepada aku perbuat, kenapa ikan perbuat itu? Nah kadang pernah. Karena mengeritik makhluk. Bahasa kitanya maniwas makhluk. Itu sama maniwas Allah s.w.t. Kenapa ikan menjalani sini? Maka sudah kepadahakan, jangan-jangan. Nah, itu maniwas makhluk. Tapi pada hakikatnya itu adalah i'atirat ala Allah menentang atas Allah. Bagi seorang murid, itu satu kesalahan yang mesti segera tubat. Kalau tidak tubat, akan ditarik oleh Allah bantuan. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah wa nafahan Nabi Ulumi beliau berkata, satu hari, ujar si jin aku ada melihat seorang pemuda. Pemuda ini minta-minta. Minta-minta di pasar. Dalam hatiku bergeritik, uman itu anumnya minta-minta jaka becari baik banget itu. Dalam hati ini. Itu anumnya kuat, sihat, minta-minta, jaka becari bang menurihkan apakah. Malamnya, ujus yudin, aku beribadah samalaman karena merasa nyaman, karena merasa lezat. Aku ingatakan apa kesalahanku. Sekalanya siang tadi aku ada i'atirat kepada makhluk Allah. Dalam hatiku ada mengeritik, meniwas kepada makhluk Allah. Jakanya berusaha itu bagus banget. Ada minta-minta. Jakanya itu. Adamul i'atirat ala Allah wa ala khalikatih. Di rumah kita, umpamanya. Dalam rumah tangga. Ini bini kita maulahakan gangan. Bini kita maulahakan apa lawan kita. Nah, makan. Mbah ini ke orang uyah. Orang uyah. Ini kadang nyaman. Nah, itu i'atirat. Nabi kata pernah demikian kepada kepada bini-bini sendiri. Itu mengeritik, i'atirat kepada makhluk Allah. Amunnya hendak juga. Kayaknya umahnya bila maulah kaini penyakit uyah sedikit. Nah, itu kadang umah i'atirat. Nah, ada ini sudah ada. Ada apa-apa lagi? Sudah. Nah, ada sudah terjadi. Kadang perlu di'atirat. Nabi ini nyurungi nasi. Wah, karawinya bermasak kayak ini sangkal makan. Nah, baik juga surunginya. Kadang usah di'atirat itu. Kadang usah di'atirat. Nang dudik, kena umahnya bila bermasak lambiki sedikit. Nah, apa ngalihnya? Kalau seorang murid itu ma'atirat demikian, bila kadang tubat kepada Allah, in kata'al madad, bantuan rohani akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal yang kecil ini jadi besar bagi seorang murid, bagi seorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.